Hai semuanya, Assalamualaikum Kali ini aku bikin Pukis pandan, ini enak banget Lembut, empuk, dan juga Sampai hari kedua ini masih Empuk banget rasanya, untuk cemilan sendiri Ini cocok banget, untuk ide Jualan juga bisa, dan tentunya Bisa juga untuk ide isian snack box Sebelum memulai, jangan lupa untuk Klik tombol subscribe, bagi kamu yang Belum subscribe, nah jadi gimana sih Cara membuatnya, juga pakai Bahan apa aja wajib, kamu simak Terus videonya sampai akhir, so keep on Notching Nah jadi Untuk bahan apa aja yang kupakai, semuanya Sudah ada di layar, kamu tinggal copy Ulang, atau kamu bisa capture layar Handphone, ataupun layar PC, dan Selalu aku tulis ulang semua bahan dan Takarannya di kolom deskripsi di bawah Untuk yang pertama, aku mau siapkan Bahan keringnya, jadi ini sudah aku Siapkan tepung terigu protein sedang Kemudian campurkan Dengan 1 sendok teh ragi instan Boleh pakai merek apa aja Aduk rata, kemudian sisihkan Aku sudah siapkan juga Untuk margarin cairnya, jadi Ini bisa dengan cara Ditim atau tinggal letakkan aja di atas Air mendidih, kemudian sisihkan Dan ini di bowl mixer, aku Sudah siapkan atau aku pecahkan 2 butir telur dengan ukuran sedang Aku tambahkan dengan garam Masukkan juga gula pasir Kemudian mixer dengan kecepatan rendah Terlebih dahulu, setelah semuanya Tercampur, kemudian naikkan Di kecepatan sedang, sampai Dia berwarna agak pucat Dan juga konsistensinya mulai kental Masukkan vanili cair Jadi ini aku lupa masukkan di awal ya Boleh juga dimasukkan pada saat ini Kemudian ubah kecepatannya Di kecepatan paling rendah Lanjut masukkan santan sedikit demi sedikit Untuk santannya ini Aku buat dari 2 bungkus santan instan Kemudian aku campurkan dengan menggunakan air Nah setelah itu Masukkan juga pasta pandan secukupnya aja Masih dimix dengan kecepatan rendah Lanjut mix lagi Sampai dia benar-benar kental Dan tercampur antara telur dan juga santannya Nah ini dia Setelah dirasa cukup Kemudian matikan mixernya Masukkan untuk bahan kering Jadi ini aku masukkan sedikit demi sedikit Pastikan untuk bahan keringnya ini Sudah diayak Jadi untuk tepung terigunya ini Sudah disaring terlebih dahulu Agar tidak ada bahan yang bergerindil Atau mengumpal Lanjut mix lagi Dengan kecepatan paling rendah Sampai benar-benar tercampur aja Untuk waktunya jangan terlalu lama Asal nyempur aja Setelah dirasa cukup Kemudian matikan mixernya Lanjut masukkan margarin cairnya ini Jadi margarin cair ini Dalam keadaan minimal suhu ruang Atau sudah dingin Dan jangan pada saat masih panas Kemudian lanjut mix lagi Sampai tercampur Dan jangan terlalu lama Setelah dirasa cukup tercampur Kemudian matikan mixernya Dan aku turunkan dari stand mixernya Lanjut aku aduk manual Dengan menggunakan spatula Ini untuk memastikan Benar-benar semua bahan Tercampur rata Dan juga tidak ada endapan Bahan di bagian bawah adonan Untuk ngaduknya ini Secara perlahan aja ya Jadi defaulting Atau aduk balik seperti ini Dan pada saat ngaduk juga Jangan terlalu lama Dan setelah dirasa Sudah tercampur semuanya Kemudian kita diamkan Di suhu ruang Untuk bagian atasnya Agar dia tetap lembab Tutup dengan menggunakan Lap bersih boleh Atau boleh juga pakai Tutup panci seperti ini Untuk waktu Kurang lebih selama Satu jam ya Di suhu ruang aja Dan ini dia Setelah kurang lebih Satu jam Aku diamkan Dia sudah mulai naik ke atas Dan juga ada gelembung Kecil di bagian atasnya Lanjut aduk lagi Dengan menggunakan Whish Dengan cara seperti ini ya Jadi ini aku aduk Dengan cepat Sampai dia Benar-benar ringan Nantinya Selain menggunakan Whishker Juga boleh pakai Sepatula Dan setelah Selesai diaduk Kemudian ini aku Pindahkan di gelas takar Agar nanti Lebih mudah pada saat Menuangkannya Di atas cetakan Dan ini dia Cetakannya Sudah aku panaskan Terlebih dahulu Kemudian olesi Dengan menggunakan Margarin tipis-tipis aja Untuk ngolesnya ini Aku sampai di bagian luar ya Karena pastinya Nanti adonnya ini Akan meluber Ke bagian luar cetakan Lanjut Panaskan kembali Catakannya Jadi pastikan Benar-benar panas Dengan menggunakan Api kecil aja Kemudian Mulai tuang adonannya Tapi sebelum dituang Wajib diaduk-aduk Terlebih dahulu Di gelas takarnya Nah lanjut tuang Sampai dia penuh Tapi sisakan Sedikit aja Sepasi Karena nanti Dia pasti Akan naik ke atas Sampai jumpa Setelah selesai Kemudian mulai tutup Untuk cetakannya ini Sampai bagian atasnya ini Kering Atau pada saat Dipegang Dia gak lengket Tandanya dia sudah matang Sampai ke bagian bawah Nah ini dia Setelah dia mulai Kering di bagian atasnya Kemudian buka Penutup pancinya Nah karena ini Sudah meluber Sampai keluar cetakan Jadi ini aku mau Iris-iris dulu Dan pisahkan Satu dengan yang lainnya Agar nanti lebih mudah Pada saat Diangkat dari cetakannya Dan setelah selesai Kemudian mulai ambil Atau angkat satu persatu Kue pugisnya Dari cetakannya Pastikan di bagian bawahnya Ini sudah berwarna Kecoklatan ya Jadi untuk menandakan Dia sudah matang Di bagian bawah Sampai dengan Di bagian atasnya Dan ini dia hasilnya Setelah semuanya Aku keluarkan Dari cetakan Kemudian pada saat Masih panas Lanjut oles Dengan menggunakan Margarin Jadi ini aku Ngolesnya Secara bolak-balik ya Di bagian atas Dan juga bawahnya Juga aku oles Dalam satu resep ini Aku bisa hasilkan Kurang lebih sebanyak 17 kue pugis Jadi kalau kamu Mau bikin banyak Boleh juga Tinggal ditambahkan aja Dan ini Requestan anakku Mau ditambahin Topping misis Jadi aku tambahin Topping misis Beberapa Dan untuk ini Yang kue pugis Pandan Tanpa tambahan apapun Hasilnya bener-bener Naik banget ke atas Dan juga lembut Banget pastinya Untuk bagian dalamnya Nanti kamu akan Lihat sendiri Dia bener-bener Empuk banget Yang pasti Rekomen banget Untuk ide cemilan Sendiri di rumah Ataupun juga Untuk ide jualan Nah jadi gimana Gampang kan Cara bikinnya Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk selalu dukung aku Dengan cara Klik tombol subscribe Hit juga loncengnya Like postingan ini Dan juga share resep ini Ke semua medsos kamu Sebanyak-banyaknya Tunggu video selanjutnya Dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya